Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan kembali hingar-bingar mencerminkan kelalaan kepada agama. Bagaimana bisa seperti ini? Dan apa yang mestinya kita lakukan? Pemirsa, kita bukan penyembah Ramadan. Kita bukan para hamba Ramadan. Tapi kita adalah para penyembah Allah. Kita adalah Abdullah. Sehingga ada ungkapan ulama. Jadilah anda serang Rabbani. Hamba Allah. Yang berkhidmatnya kepada Allah. Walatakun Ramadhanian. Tapi jangan anda menjadi Ramadhanian. Para penghamba Ramadhan. Yang seakan hanya mengenal Allah di bulan Ramadhan. Ini tentu adalah sejelek-jelek kaum. Kata para ulama. Sejelek-jelek kaum. Layarifunallah ilafi Ramadhan. Orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadhan. Yang dituntut dari kita adalah istiqamah. Karena umur ibadah kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Sembahlah Allah. Sampai anda kedatangan al-maut. Itu al-yakin al-maut. Menyembah Allah. Sampai kita mati. Tidak kita pungkiri Ramadhan. Waktu yang istimewa. Yang sangat menjanjikan. Akan tetapi bukan berarti. Kita. Hanya cukup dengan Ramadhan. Beramal. Tapi seluruh waktu kita. Sampai kita mati. Nabi kita katakan. Ayuhannas. Alikum minal amal matutiku. Wai manusia. Alikum minal amal matutiku. Tetaplah anda dalam beramal. Tetaplah anda beramal. Sesuai kemampuan anda. Allah tidak akan bosan memberikan anda pahala. Sampai anda bosan. Melakukan amalan. Sehingga Nabi ingatkan. Apa yang kita harapkan dari Allah tidak akan pernah putus. Sampai kita memutuskan. Dengan kita malas. Dan Nabi kita katakan. Bahawa. Ahabbul amalilallah. Amal yang paling Allah cintai. Adalah. Atuamu hawa inqala. Amal yang paling dawam. Yang paling. Dirotinkan. Walaupun sedikit. Memelihara amal. Sampai kita mati. Itu memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama. Membersihkan diri kita. Hati kita dari nifak. Membersihkan jua kita dari nifak. Sesungguhnya. Orang ramu'min. Orang yang sangat mencintai Allah SWT. Dan tidak kenal pudar. Dan tidak kenal putus. Walladina amanu ashadduhubbandillah. Orang yang sangat mencintai Allah SWT. Zahiran bawah batinan. Lahir dan batin. Ada pun munafik. Dia menampakkan zahirnya. Dan batinnya kosong. Dia tegang ibadah dengan kemalasan-kemalasan. Dia akan nampakkan ibadah kalau dilihat oleh manusia. Maka. Menjadikan ibadah kita. Tidak kita rutinkan. Tidak kita pelihara. Menunjukkan hati kita adalah penyakit nifak. Maka. Merutinkan amal kita. Mempertahankan amal kita. Sampai kita mati. Adalah tanda bersihnya hati kita dari sikap nifak. Yang kedua. Dengan kita melangsungkan amal. Pasca Ramadan. Kita pelihara amal-amal itu. Kita berarti telah menyongsong kecintaan Allah kepada hambanya. Yang Allah katakan tentang para wali-wali Allah. Ma takarroba abdi ilayya. Ma takarroba abdi ilayya. Ahabbu. Tidaklah hamba aku mendekatkan diri kepadaku. Yang lebih aku cintai. Ma takarroba ilayya abdi bisayin. Ahabbu ilayya. Mimab tarabtu alih. Tidak ada sesuatu. Yang hamba mendekatkan diri kepadaku. Melebih. Mereka mendekatkan diri kepadaku. Dengan amal-amal yang wajib. Dengan amal-amal yang wajib. Walaya zaluna. Walaya zalu abdi. Ya takarroba ilayya binawafil. Hatta wehibbahu. Dan hambaku. Senantiasa mendekatkan diri kepadaku. Dengan amal-amal yang sunnah. Sampai aku mencintai dia. Sehingga. Orang yang mereka menjaga. Kelangsungan amal. Pasca Ramadan. Dia jaga qiyamulail. Dia jaga qiratul quran. Dia jaga puasanya. Dia jaga amal kebaikannya. Sodakohnya. Walaupun tentu tidak sederas ketika Ramadan. Maka ini menunjukkan. Bahwa dia memiliki alamatul iman. Dia menyongsong. Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Yang ketiga. Bahwa menjaga kelangsungan amal. Itu berarti menyelamatkan diri. Dari bahaya. Fitnah yang datang. Dari bahaya-bahaya besar fitnah yang datang kepadanya. Karena akan datang fitnah-fitnah. Yang bisa merusak seorang. Dan orang yang mereka menjaga kelangsungan amal. Senantiasa segera beramal. Dia akan memiliki senjata. Untuk menyelamatkan diri. Dari gulungan fitnah yang menggelapkan manusia. Badirubil amali fitanan. Segera anda beramal. Karena akan datang fitnah-fitnah. Yang menghancurkan manusia. Kemudian. Yang keempat. Bahwa orang yang mereka. Menjaga kelangsungan amal. Dia telah menyelamatkan dirinya. Dari su'ul khatimah. Karena ada orang yang mereka. Diberitakan Nabi. Inna rojul. Layak malu bi amali ahli lijannah. Hatta maya. Hatta maya kunu bainah. Wabainahai ladhira. Faizbiku ahli likitab. Fayak malu bi amali ahli nar. Fayad khuluha. Ada seorang hamba. Manusia. Yang beramal dengan amalnya ahli lijannah. Sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Kitab secara tenaktir telah mendoli dia. Lalu dia menutup dengan amalannya ahli nar. Maka dia pun masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan tidak istiqamah dalam beramal. Dia tidak menjaga kelangsungan amal. Sehingga dia terkena su'ul khatimah. Orang yang mereka menjaga kelangsungan amal. Maka diharapkan. Akan selamat dari su'ul khatimah. Karena dia jaga terus kelangsungan amal yang baik itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kita diantara orang yang serantiasa menjaga kelangsungan amal. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang seakan-akan hanya mengenai Allah di bulan Ramadhan. Tapi jaga kelangsungan amal anda. Jadilah anda hamba Allah Rabbani yang beramal selama hidup. Menyembah Allah yang tidak pernah mati. Di Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Jangan anda menjadi para penyembah Ramadhan. Yang hanya beramal saat datangnya bulan Ramadhan. Setelah itu tidak nampak lagi. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.